Bapak dan saudara-saudara sekalian, khusus kepada para pemuda, saya ingin mengingatkan dan kalian semua harus tahu bahwa peperangan di Palestina itu adalah peperangan Islam dan Yahudi. Dan Yahudi berarti biasanya begitulah dibela oleh orang-orang kafir yang lainnya. Karena al-kufru milletun wahidah. Kafir itu memang satu agama meskipun beda-beda. Kalau sudah berhadapan dengan Islam maka yang lain itu biasanya ya bersama mereka. Kecuali orang-orang yang masih hidup hati nuraninya. Iya, hari ini masih ada orang-orang non-Islam tapi berpihak dengan Palestina. Bahkan ada yang dibujuk untuk membakar bendera Indonesia merah putih dengan dibayar sekian dolar. Tidak mau. Kenapa? Karena tahu bangsa Indonesia, bangsa muslim membela orang-orang yang didolimi di Palestina. Sampai seperti itu. Padahal dia bukan orang Islam. Karena hati nuraninya. Ya bagaimana ada rumah sakit dibombardir. Ada bayi dibombardir. Dan termasuk juga ada gereja juga terkena juga di sana. Maka mereka tahu bahwa memang kebiadaban orang-orang Yahudi itu di luar akal manusia. Tapi sejatinya demikianlah orang-orang kakal. Maka saya ingin mengingatkan pada saudara-saudara, anak-anak semuanya yang masih muda. Ingat. Dan persiapkan diri. Karena perjuangan itu al-jihadu ma'udhin ilal yaumil qiyamah. Perjuangan itu akan terus sampai hari qiyamah. Saya ingin sampaikan. Yahudi itu di sana sekarang kemudian jadi besar. Lalu mereka mengatakan ada negara Israel. Lalu kemudian diakui PBB. Itu bukan satu hari dua hari kerjanya. Tapi dari mulai kecil. Ada yang datang secara pribadi. Mengatakan saya berinvestasi di sini. Lalu datang lagi berinvestasi. Datang lagi berinvestasi. Akhirnya banyak. Dan memang begitulah. Tabiat orang-orang kafir. Kalau sudah besar, maka menguasai. Dan begitulah tabiat penjajah. Dulu penjajah Belanda ke Indonesia juga begitu. Tidak tiba-tiba. Tapi satu-satu-satu masuk. Akhirnya kemudian bahasnya. Dan menguasai. Dan itulah maka kemudian mereka juga mengatakan. Ini pemerintahan Hindia Belanda. Begitu. Ini pemerintahan Hindia Belanda. Siapa yang gak ikut? Maka dilipas. Pangeran di Bonogoro itu pemberontak. Menurut mereka. Tapi diri kita adalah pahlawan. Dan oleh karena itu ingat. Saya ingin mengingatkan kita semuanya. Harus waspada. Kalau yang terjadi sekarang di Palestina. Bisa saja. Suatu saat terjadi di tempat kita. Dan sudah pernah terjadi. 350 tahun. Bukan waktu yang singkat. Saudara kita di Palestina baru sekitar 70 tahun. Kita sudah mengalaminya 350 tahun. Penjajahnya. Dan karena itu peperangan bisa panjang. Perjuangan bisa panjang. Alhamdulillah. Allah kasih kemerdekaan. Tapi bukan berarti tidak akan datang penjajah itu suatu saat. Bisa datang. Karena caranya tetap sama. Orang kafir itu kalau sudah datang. Dengan alasan investasi, investasi, investasi. Lalu kemudian banyak. Maka menguasai tempat itu. Dan kita orang-orang pribumi yang beragama Islam. Bisa terpindas. Balik. Maka berhati-hati. Dan kita sudah mengingatkan. Jangan mudah membuka investasi, investasi. Yang itu investasi yang tidak benar. Yang membuat nanti mereka punya kekuasaan. Dan menguasai kita. Maka itu berdosa. Mewariskan penjajahan kepada anak cucu nanti. Dan silakan semua intropeksi. Kita sekarang punya apa? Nyaris tidak punya apa-apa lagi. Semuanya milik asing. Investasi asing. Bahkan hutang. Dan bagaimana kalau mereka bangkit. Lalu kemudian menguasai. Menguasai suatu pulau. Lalu kemudian mengklaimnya. Ini menjadi pemerintahan kami. Apa yang terjadi? Waspada kita semua. Maka bangsa yang hebat. Itu adalah bangsa yang bisa berdiri di kaki sendiri. Tidak mengantungkan bangsa asing. Punya beras sendiri. Punya air sendiri. Punya minyak sendiri. Seharusnya seperti itu. Dan tidak mengandalkan hutang. Pembangunan yang mengandalkan hutang. Itu adalah menggadaikan masa depan. Anak-anak cucu kita semuanya. Saya ingin mengajak kita semua waspada. Jangan pilih pemimpin. Yang pemimpin itu akan menggadaikan negara kita. Pilihlah. Pemimpin yang mengalami memikirkan anak cucu kita. Yang memikirkan kemerdekaan. Yang memikirkan keadilan. Yang memikirkan akhlak dan moral. Jangan sampai hanya memikirkan demi keuntungan sekarang. Lalu tidak peduli. Semuanya diobral ke asing. Dijual ke asing. Maka anak kita nanti punya apa yang seperti itu. Mari. Karena itu. Saya mengajak untuk menganyadarkan ini semuanya. Yang tua, yang muda. Mari. Kita penuhi masjid. Kita makmurkan masjid. Dan kita tangkap ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita membangun masyarakat. Memilih pemimpin. Dan seterusnya. Tidak ada yang akan membawa. Kepada kenyamanan. Kepada ketenteraman. Kepada kejuali ajaran Nabi Muhammad SAW. Umat Islam dimanapun berada tidak mungkin menjajah. Umat Islam dimanapun berada. Pasti menepar rahmat. Karena Nabi diutus oleh Allah. Membawa rahmat untuk semesta Allah. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir berkuasa. Maka orang-orang yang beriman itu diinjak-injak. Seperti itulah. Yang sekarang terjadi. Di Palestina. Allahumma wafir lana. Allahumma wafir lana. Allahumma wafir lana. Walil muslimin wal muslimat. Al-ahyai minhum wal'amwat. Innaka samyang kharibu mujimu da'awat. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma ngsir ikhwanana al-muslimin di Felistin. Allahumma ngsir ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ngsir ikhwanana al-muslimin di Filistin. Wa fi kulli mekan. Ya arhamar rahimi. Allahumma inna nas'aluka an tuharrir al-masjid al-aqsa. Allahumma inna nas'aluka an tuharrir al-masjid al-aqsa. Masra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa arzukna salatan fihi qabla almamat. Wa arzukna salatan fihi qabla almamat. Wa arzukna fihi salatan qabla almamat. Allahumma inna nas'aluka al-aqsa. Wal-karamata. Was-salamata. Wal-haririyya. Wal-ibadatan lak. Allahumma inna nas'aluka rizuka wal-jaya. Wa na'udu bika min sakhatika wal-nar. Allahumma ahlikil kafarata. Wal-mushrikin. Wal-yahud. Al-dhalimi. Alayhim laknatullah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana atina fit dunya hasa. Wa fi al-akhirati hasana. Wa atina adab an-nar. Wa sallallahu ala nabiyina muhammada. Wa ala alihi. Bismillah. Subhana rabbika rabbi al-azati. Amma yasifun. Wa sallamuna lamur salim. Wa al-hamdulillahi rabbi al-alami.